Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wala hawla wala quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Jumpa kembali bersama saya di channel ONCE Official Intro Pada kesempatan kali ini Saya akan mereaksen sebuah video dari Ustadz Abdul Somad Kenapa saya mereaksen kembali video dari Ustadz Abdul Somad Karena semenjak Ustadz Abdul Somad mengalami dideportasi dari Singapura Maka pemberitaan-pemberitaan mengenai deportasinya Ustadz Abdul Somad ini sangat luar biasa Ada yang pro, ada yang kontra Bahkan ada yang memojokan Ustadz Abdul Somad Apalagi para bazir-bazir mereka menjadikan sasaran empuk Menjadikan sebuah momen untuk mereka menaikkan rating mereka kembali Dan meraup keuntungan dengan menyebarkan hoaks atau fitnah yang dilontarkan kepada Ustadz Abdul Somad Ketika Ustadz Abdul Somad mengalami deportasi dari Singapura Nah kenapa saya membahas ini Karena ini ada sebuah video menarik Bahwasannya Ustadz Abdul Somad menanggapi atau angkat bicara Mengenai orang-orang yang mencacimaki, yang menyindir, menghina Ustadz Abdul Somad Yang dia benci itu mendapatkan musibah, itu mendapatkan keburukan Tapi ini lain daripada itu Karena yang mencacimaki, yang menghina, yang memojokan Ustadz Abdul Somad ini Adalah temannya sendiri, adalah kawannya sendiri Makanya Ustadz Abdul Somad menanggapi mereka-mereka yang katanya mengaku teman Yang katanya mengaku sahabat Tapi malah mencacimaki, malah menghina Ustadz Abdul Somad Ketika Ustadz Abdul Somad di deportasi Nah Ustadz Abdul Somad ini menanggapi di dalam sebuah video ceramahnya Ketika Ustadz Abdul Somad sedang menyampaikan ceramah Di Masjid Agung Attaqwa, Kuta Cane Aceh Tenggara Nah awal mulanya Ustadz Abdul Somad ini menyampaikan ceramah seperti biasanya Namun di akhir-akhir videonya Akhirnya Ustadz Abdul Somad menanggapi orang-orang yang semacam itu Nah bagaimana tanggapan Ustadz Abdul Somad Terhadap orang-orang yang mengaku teman, yang mengaku sahabat kepada Ustadz Abdul Somad Tetapi malah menghina, malah mencacimaki ketika Ustadz Abdul Somad di deportasi di Singapura Langsung saja kita simak videonya Nah oke guys, inilah videonya Saya mereaksin dari sumbernya langsung dari channel Ustadz Abdul Somad ofisial Nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ustadz Abdul Somad Silahkan subscribe terlebih dahulu Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang barokah Langsung saja kita simak videonya Saya percepat videonya karena Durasinya sangat panjang sekali Jadi saya langsung ke Video yang akan kita reaction pada kesempatan kali ini Macam-macam lah komentar orang Macam-macam Kita sebagai Saya tak pernah saya pedulikan itu Antara orang ngejek cacimaki Cuman jamaah ini mengirim ke nomor saya Macam-macam dikirim Nah guys, itulah awal pernyataan Ustadz Abdul Somad Bahwasannya Ustadz Abdul Somad itu tidak pernah menghiraukan Komentar orang, cacimaki orang, ejekan orang Tapi jamaah yang mengirim kepada Ustadz Abdul Somad Kok bisa kawan ustadz sendiri ngejek ustadz? Ada dikirimnya itu Ini kan kawan ustadz nih Kok ngejek ustadz? Sunyum saya membaca Kenapa? Dia ini dulu Mau cetak buku saya Mat-mat, kalau ada buku kau Aku yang nyetak ya Saya bilang, aku punya percetakan sendiri Namanya waspress Terus dia nanya Mat-mat, kalau ada jamaah umroh Aku yang bawa ya Aku punya travel sendiri Rupanya sakit hati Oh sakit hati guys Ini penyebabnya Jadi kawan-kawan ini macam-macam Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga Ini kan kawan-kawan Ini kan kawan ustadz kok ngejek? Oh dia ini mau nyalek nanti 2024 Tidak ada duitnya Pengalaman yang sudah-sudah Kalau ngejek saya Itu banyak nanti orang nengok Tidak percaya cobalah Kalian kalau punya FB Coba lah ngejek saya Itu biasanya kalau like-nya 5 Bisa jadi 500 Sama saya ini 2 Kalau bekawan, bekawan betul-betul Kalau musuhi, musuhi betul-betul Jadi insya Allah Ada satu lagi ngirim Ustadz, ustadz Ini dulu menteri Sekarang doang aja ya ustadz Kata dia tulisannya Introspeksi dirilah Abdul Somad Wah ustad Abdul Somad Serius introspeksi dirilah Dia dulu pernah ngundang saya ke istiqlar Sebelum pilpres Andai saya mau mendatang itu Mungkin dia masih menteri sekarang Oh ini permasalah Tak berhasil dia Karena saya tak mau datang Jadi semuanya itu Orang-orang yang ngejek Ustadz Abdul Somad Orang-orang yang awalnya dekat Dengan Ustadz Abdul Somad Lalu mengejek Mencacimaki Ustadz Abdul Somad Ternyata ada sebab-sebab Tersendiri guys Yaitulah sudah disampaikan Oleh Ustadz Abdul Somad sendiri Dari mulai teman Dari mulai kawan Sampai menjadi lawan Lalu seorang yang ingin berpolitik Di tahun 2024 Akhirnya mengejek Ustadz Abdul Somad Karena ingin mendapatkan dukungan banyak Lalu ada seorang menteri Yang mengundang Ustadz Abdul Somad Untuk berceramah di Istiqlal Tapi Ustadz Abdul Somadnya tidak bersedia Nah mungkin katanya Kalau Ustadz Abdul Somad mau datang Atau hadir ke Istiqlal Mungkin Ya Bapak Menteri itu masih Jadi menteri guys Karena sekarang katanya Sudah tidak jadi menteri Marah Jadi Lama saya menurut Apa yang dicari orang Rusak persahabatan Semalam dalam perjalanan Ada satu ngirim Ini agak unik Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata Pendeta Pendeta guys Kata Pak Gibson Simarmata Dalam tulisan Twitternya Abdul Somad kau sebetulnya Orang baik Tapi dibuat kau menjadi tak baik Untuk menutupi minyak goreng Dan orang yang rasis Gibson Simarmata Ternyata seorang pendeta Seorang yang berbeda agama dengan kita guys Malah mendukung Malah membela Ustadz Abdul Somad Tapi orang-orang yang katanya Teman yang katanya sahabat Seiman dengan kita Ternyata malah memusuhi Ustadz Abdul Somad Lain dengan pendeta ini guys Malah mendukung Ustadz Abdul Somad Dia menyatakan bahwasannya Ustadz Abdul Somad itu adalah orang baik Cuma dijadikan kambing hitam guys Untuk menutupi minyak goreng Dan manusia rasis guys Coba kita lihat cuitannya Pak Gibson Simarmata di Twitter guys Seperti apa? Kita bacakan saja Nah oke guys Langsung saja kita bacakan Cuitan Bapak Gibson Simarmata Di Twitter guys At Gibson Simarmata Meski kita berbeda agama Aku pribadi merasa hormat kepada Anda Maksudnya kepada Ustadz Abdul Somad Anda orang baik Yang sengaja dibuat Seolah-olah nggak baik Saya salut dengan kisah Anda Di Singapura Cerita itu nyaris menghilangkan Kasus mafia migor Minyak goreng Dan si manusia rasis Puji Tuhan Semoga Tuhan selalu melindungi Anda Dari orang-orang yang jahat Itu cuitan dari Pendeta Gibson Simarmata Luar biasa Ternyata Pak Gibson ini Meneliti juga guys Apa yang sebenarnya terjadi Dan tidak menutupi Kebenaran yang mereka Sembunyikan selama ini Mantap lah Buat Pak Gibson Simarmata Oke guys Kita doakan saja Pak Gibson Simarmata ini Semoga kelak Atau suatu hari nanti Pak Gibson Simarmata ini Mendapatkan hidayah Dan kita bisa Bersaudara Seiman dan seagama Dengan Pak Gibson Simarmata ini Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke guys Kita lanjutkan kembali Reaction Cerama Ustadz Abdul Somad Yang tadi Abdul Somad Kau sebetulnya Orang baik Tapi dibuat Kau menjadi tak baik Untuk menutupi Minyak goreng Dan orang yang rasis Gibson Simarmata Saya tulis Saya balas kawan itu Saya tulis di bawah Pake pepatah Arab Aduun aqilun Khairun Min sadiqin jahilin Lebih baik Berlawan Dengan orang Lebih baik Berlawan Dengan orang Berkomentar Di cuitan Gibson Simarmata tadi Boleh untuk update status pagi Berlawan kita Dengan orang berakal Takkan dia niayanya Bekawan kita Sama orang dungu Jatuh Handphone itu juga Jadi sebenarnya Berbagai macam Peristiwa yang terjadi Dalam hidup saya Iktibar pelajaran Yang saya ambil Luar biasa Setelah kejadian ini Muncullah tulisan-tulisan Ternyata Bung Hatta Bersumpah Sampai mati Tak akan ke Singapura Cari tulisannya Tulis di Google Bung Hatta Kecewa terhadap Singapura Singapura Tulis lagi Gus Dur Singapura Enter Cara mencari tulisan di Google gitu Gus Dur Singapura Ternyata Gus Dur pun punya Yang luar biasa Sejarah yang luar biasa Buya Hamka gitu juga Ada ceramah Ceramah Ustadz Ronmi Chandra Coba cari di Youtube Buya Hamka Dan Singapura Jadi banyak juga orang Kalau diusir-usir aja Masa ditulis-tulis di medsos Buya Hamka tahun 70 Saking berkesannya dalam hatinya Waktu dia transit Ditulisnya Dipanji masyarakat Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram Bagaimana waktu dia Di Tindak yang tak layak Sebagai seorang ulang Aksikan ceramahnya Di Youtube Bukan oleh saya Bermunculan Jadi segala peristiwa yang terjadi Dalam hidup kita Hanya menunjukkan dua Pertama Sahabatmu akan semakin sayang Yang kedua Musuhmu akan menampakkan diri Benar-benar Aku tak perlu menjelaskan tentang diri Nah Karena sahabatku tak akan berubah Dan musuhku tak akan berubah Untuk mencintai aku Rupanya kita kalau sakit hati kita Itu semakin kuitis kita Iya betul juga Makanya ada istilah Puisi-puisi Layla Majnun Ada seorang laki-laki Namanya Kais Jatuh cinta kepada Seorang perempuan Namanya Layla Makanya dia pun dikelar Dengan asyik bersair-sair Namanya jadi Layla Majnun Tegila-gila dengan Layla Andai dia jadi nikah Dengan Layla Tak akan keluar puisi Suatu hari datang Allah bertanya Kais Iya Kalau disuruh kau memilih Antara dunia Beserta keindahannya Dengan Layla Mana yang kau pilih Apa kejawab Kais Dunia Sendal yang menempel Di selop Layla Lebih ku cinta Daripada dunia Beserta isi Ya Allah Untuk yang jomblo-jomblo Boleh untuk update Setelah Hidup ini Diciptakan Allah Untuk menguji Dan puncaknya adalah Ada pada ujung tema Menggapai Ridha Masya Allah Nyata apa yang disampaikan Yang diceritakan Oleh Ustadz Abdul Somad Nyambung juga dengan tema Kajiannya guys Luar biasa memang Ustadz Abdul Somad Nah itu guys Tanggapan Ustadz Abdul Somad Mengenai teman-temannya Sahabatnya Yang mencacimaki Ustadz Abdul Somad Yang menghina Yang mengejek Ustadz Abdul Somad Ketika Ustadz Abdul Somad Mengalami Deportasi Dari Singapura Ternyata Betul juga guys Kawan bisa saja Menjadi lawan Nah dari kejadian ini Bisa kita ambil pelajaran juga Tidak semua Apa yang kita alami Tidak semua Kepribadian kita Diceritakan kepada kawan kita Tidak diceritakan Kepada teman kita Aib-aib kita Cukup kita yang tahu Dan Allah yang tahu Lalu kita memperbaikinya Karena Suatu kelak nanti Ketika dia tersakiti Ketika dia Sudah tidak menyukai kita lagi Maka dia akan Membeberkan Akan menceritakan Aib-aib kita Kelakuan kita Yang sesungguhnya Makanya cukup Kita saja yang tahu Tentang aib kita Dan kita bertobat Dan memohon ampun Kepada Allah Atas kesalahan Atas dosa Yang pernah kita lakukan Oke guys Itu saja video kita kali ini Jangan lupa Ditekan dulu Tombol subscribe Tekan juga loncengnya Agar ketika Saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan Notifikasi dari channel ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton